Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa DUM Edukasi Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang soal tematik tema 9, Kayanya Negeriku Subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, kelas 4 Namun sebelum lanjut, marilah kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama Burung bio, burung belibis, buah naga dimakan ulat, tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share, serta aktifkan ikon lonceng Bagian 1 Soal PPKN Bagian A, pilihlah jawaban A, B, C, dan D yang tepat di bawah ini Nomor 1 Hak yang didapat penduduk yang tinggal di sekitar pembangkit listrik tenaga air, PLTA adalah A, menjaga kebersihan sumber daya air B, mendapatkan listrik dari pembangkit listrik tenaga air C, membuat bendungan di sekitar sumber daya air D, mencemari sumber daya air dengan deterjen Jawaban B, mendapatkan listrik dari pembangkit listrik tenaga air Nomor 2 Salah satu contoh kewajiban manusia terhadap lingkungan adalah A, membangun bendungan di persawahan B, menggunakan sumber daya alam C, menjaga kelestarian air D, memperoleh air sehat dan bersih Jawaban C, menjaga kelestarian air Nomor 3 Berikut ini merupakan salah satu contoh yang mencerminkan sikap menjaga kelestarian sumber daya alam adalah A, melakukan reboisasi B, menangkap ikan dengan pukat harimau C, menggunakan pesticida untuk membasmi hama D, menyemen halaman rumah Jawaban A, melakukan reboisasi Bagian B, isilah soal di bawah ini dengan benar Nomor 1 Kewajiban seseorang yang berkunjung ke kebun binatang adalah Pertama, tidak membuang sampah sembarangan di sekitar kebun binatang Kedua, tidak merusak fasilitas dan prasarana yang ada Ketiga, menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kebun binatang Nomor 2 Tuliskan dua contoh kewajiban sebagai anak di rumah Pertama, belajar dengan sungguh-sungguh Kedua, membantu orang tua di rumah Nomor 3 Jelaskan manakah yang harus dilakukan terlebih dahulu antara hak atau kewajiban Yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah kewajiban Karena untuk memperoleh hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu Bagian 2 Soal bahasa Indonesia Bagian A Pilihlah jawaban A, B, C, dan D yang tepat di bawah ini Nomor 1 Orang yang dapat memberikan informasi yang benar saat diwawancara disebut A, Narator B, Narasumber C, Wartawan D, Juru Kamera Jawaban B, Narasumber Nomor 2 Pertanyaan yang disampaikan kepada Narasumber sebaiknya A, Mudah dipahami B, Banyak dan seragam C, Berulang-ulang D, Sulit dijawab D, Sulit dijawab Jawaban A, Mudah dipahami Nomor 3 Pertanyaan yang tepat untuk diajukan kepada Narasumber seorang petani kopi adalah A, Mengapa kopi ini berada di tangan bapak B, Kapan bapak terakhir menggenakan seragam untuk bekerja C, Bagaimana cara merawat tanaman kopi agar tumbuh dengan baik D, Apakah bapak memahami jenis-jenis kopi yang disukai tetangga Jawaban C, Bagaimana cara merawat tanaman kopi agar tumbuh dengan baik Bagian B, Isilah soal di bawah ini dengan benar Nomor 1 Tuliskan hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum melakukan wawancara Pertama, membuat daftar pertanyaan sesuai dengan topik yang diambil Kedua, menentukan Narasumber yang akan diwawancarai Ketiga, membuat janji dengan Narasumber untuk melakukan wawancara Nomor 2 Pertanyaan apa saja yang akan kamu ajukan untuk mendapatkan data kondisi hewan di lingkungan sekitarmu Pertama, siapa nama bapak atau ibu? Kedua, hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar bapak atau ibu? Ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang dapat diajukan untuk mengetahui kondisi hewan di lingkungan sekitar Nomor 3 Jelaskan apakah yang dimaksud dengan kalimat pendukung dalam suatu paragraf Kalimat pendukung adalah kalimat yang melengkapi penjelasan dari ide pokok dalam suatu paragraf Dengan kata lain, kalimat pendukung adalah kalimat yang memberikan penjelasan-penjelasan lebih rinci dari gagasan utama atau ide pokok Bagian 3 Soal IPA Bagian A Pilihlah jawaban A, B, C, dan D yang tepat di bawah ini Nomor 1 Berikut ini contoh sumber energi yang dapat diperbarui adalah A. Batu bara, uranium, dan minyak bumi B. Air, matahari, dan angin C. Gas alam, batu bara, dan biosolar D. Minyak bumi, biogas, dan gas alam Jawaban B. Air, matahari, dan angin Nomor 2 Contoh perubahan energi cahaya menjadi energi listrik adalah A. Sinar matahari yang menyinari panel surya B. Aliran air yang memutar turbin, dan menghidupkan generator C. Aliran listrik menghidupkan kipas angin D. Aliran listrik yang memanaskan pemanggang roti Jawaban A. Sinar matahari yang menyinari panel surya Nomor 3 Sumber energi terbesar di bumi adalah A. Minyak bumi B. Cahaya matahari C. Biogas D. Biosolar Jawaban B. Cahaya matahari Bagian B Isilah soal di bawah ini dengan benar Nomor 1 Apakah fungsi air dalam membangkit listrik tenaga air? Air berfungsi untuk memutar turbin dan menghidupkan generator Nomor 2 Tuliskan fungsi lingkungan bagi kehidupan Pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan Kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja Ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal Nomor 3 Tuliskan manfaat sumber energi yang ditunjukkan oleh gambar berikut Gambar pertama Menunjukkan sumber energi yang berasal dari air Air memiliki beberapa manfaat diantaranya Untuk mandi, memasak, untuk minum, untuk mencuci, mengairi sawah, dan sebagai pembangkit listrik tenaga air Gambar nomor 2 Gambar nomor 2 Merupakan gambar matahari Matahari dapat dimanfaatkan untuk menjemur baju, menjemur padi, dan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan Sekaligus sebagai pembangkit listrik tenaga surya Bagian 4 Soal IPS Bagian A Pilihlah jawaban A, B, C, dan D yang tepat di bawah ini Nomor 1 Berikut ini yang bukan contoh dari sumber daya alam yang terdapat di pantai Dan lautan adalah A, Pohon bakau B, Tanaman teh C, Mutiara D, Tiram Jawaban B, Tanaman teh Nomor 2 Perkebunan teh Perkebunan teh merupakan jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di A, Pantai B, Padang Rumput C, Dataran Tinggi D, Perkotaan Jawaban C, Dataran Tinggi Nomor 3 Perhatikan gambar berikut Kegiatan ekonomi di samping disebut dengan A, Kegiatan Distribusi B, Kegiatan Konsumsi C, Kegiatan Produksi D, Kegiatan Sotirtasi Jawaban A, Kegiatan Distribusi Bagian B Isilah soal di bawah ini dengan benar Nomor 1 Kegiatan ekonomi berupa distribusi dalam pembuatan sepatu adalah Pedagang atau penjual Kemudian toko sepatu Nomor 2 Saat makan ikan sarden dari kaleng Kita melakukan salah satu kegiatan ekonomi Yaitu Kegiatan konsumsi Atau menggunakan Memakai barang dan jasa Nomor 3 Buatlah bagan proses kegiatan ekonomi Pembuatan keripik singkong Berikut adalah proses bagan kegiatan ekonomi Pembuatan keripik singkong Pertama Petani singkong Kemudian singkong yang dihasilkan dari petani singkong Dibawa ke pabrik keripik Selanjutnya Keripik yang telah dihasilkan Disalurkan melalui kegiatan distribusi Oleh toko, warung, pasar, dan lain-lain Selanjutnya Keripik yang telah disalurkan Sampai ke tangan konsumen Yang disebut dengan kegiatan konsumsi Bagian 5 Soal seni budaya dan prakaryan Bagian A Pilihlah jawaban A, B, C, dan D yang tepat di bawah ini Nomor 1 Perhatikan pernyataan berikut ini Negara Indonesia, Jepang, Belanda Bunga nasional Sakura, Melati, dan Tulip Pasangan berikut yang sesuai Antara nama negara dengan ikon bunga nasionalnya adalah A, 1 dengan B B, 2 dengan B C, 3 dengan A D, 2 dengan C Jawaban A, 1 dengan B Indonesia, dengan ikon bunga, Melati Nomor 2 Lagu berikut yang menceritakan tentang keindahan lingkungan adalah A, disini senang, disana senang B, hijau rumahku, hijau bumiku C, burung kakak tua D, gundul-gundul pacul Jawaban B, hijau rumahku, hijau bumiku Nomor 3 Tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan Kecepatan lagu bisa diukur dengan alat yang bernama A, seismograf B, metronom C, petromat D, kilometer Jawaban B, metronom Bagian B, isilah soal di bawah ini dengan benar Nomor 1 Jelaskan perbedaan nada dan tempo dalam seni musik Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu Dan tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan Nomor 2 Tuliskan 3 contoh lagu yang bertemakan lingkungan Pertama, lagu Bungong Jeumpa Kedua, lagu hijau rumahku, hijau bumiku Ketiga, lagu lihat kebunku Nomor 3 Lagu Bungong Jeumpa Adalah lagu yang berasal dari daerah Lagu Bungong Jeumpa berasal dari daerah Aceh Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa dukung terus channel kami Dan tonton video-video selanjutnya Dengan cara klik subscribe, like, dan share Serta aktifkan ikon lonceng Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya